Halo sahabat mentari, selamat bertemu lagi di Mentari Mendongeng bersama saya Kak Nova. Hari ini Kak Nova ada di Perpustakaan Nasional Lantai 7 bersama adik-adik yang hebat ini. Ada siapa? Zakira, Kakak, sama Sianung. Lalu ada? Zakira. Zakira juga, oke. Hari ini kita akan membaca buku cerita berjudul Bermain Dakon. Kalian udah pernah mendengar, udah tahu permainan Dakon belum? Pernah dengar Dakon? Udah. Udah? Udah. Udah? Oke, jadi kita dengar cerita bermain Dakon ya. Siap? Siap. Siap, oke. Nah, buku ini ditulis sama namanya Ibu Stella Ernest dan juga ilustratornya adalah Kak Ning Rahayu. Oke, kita buka slide pertama ya, kita baca ya bukunya ya. Bermain Dakon ini, lihat deh, ada gambar ayahnya, coba lihat. Ada gambar ayahnya, ada gambar anaknya dua di rumah. Ayah pulang, huri. Ayah pulang, seru Dina. Jadi kira-kira di sini yang bernama Dina yang mana nih? Dina. Ini, oke. Saat ayahnya memasuki gerbang rumah, ayah baru pulang dari luar kota ternyata nih adik-adik. Lihat, ayahnya baru pulang membawa permainan. Nama permainannya adalah Dakon. Apa itu ya? Tanya Dini melihat kotak yang ada di bawah ayah. Ini Dakon, kata ayahnya. Dini dan Dina membuka Dakon dari ayah. Jadi tadi kan Dina itu kan ayahnya datang kan? Lihat deh, di sini kan ada Dina, ada adiknya. Nah, adiknya yang cowok ini namanya Dini. Lalu, Dini dan Dina membuka Dakon dari ayah. Dakon itu berupa papan kayu dengan dua sisi. Coba lihat dua sisinya. Ini papan kayunya ada dua sisi. Tiap sisi memiliki lubang kecil. Coba dihitung lubangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, dua belas. Betul. Satu sisi itu enam, satu sisi enam. Jadi dua belas. Wah, dapat congkak dari ayah ya? Sapa ibu? Bukan, Bu. Jadi namanya bukan congkak nih adik-adik. Tapi Dakon. Ini namanya bukan congkak tapi Dakon. Ternyata, kamu tahu nggak? Ternyata ada yang bilang ini Dakon. Tapi ada juga yang menyebutnya congkak. Nah, ibunya bilang, ibu tertawa tuh. Ada yang bilang ini Dakon. Tapi ada juga yang bilang ini congkak. Namanya berbeda di tiap daerah. Ibu tahu cara mainnya? Tanya Dini. Berarti Dini yang mana? Coba tunjuk Dini yang mana? Dini. Terus Dini mengangguk. Gimana mengangguk? Oke. Terus ajarin kami dong, kata Dina kepada ibunya. Jadi Dina ini minta diajarin bermain Dakon. Coba lihat cara bermain Dakonnya. Nih. Nah, tuh. Jadi dalam Dakon atau congkak dimainkan oleh dua orang. Lubang-lubang kecil di kedua sisi masing-masing diisi tujuh kerang. Jadi ini kerangnya harus ada tujuh ya. Atau punya di cuang. Kerang. Ya, betul. Nanti kamu bisa masukin kerang. Ya. Betul. Lubang di ujung papan disebut lumbung. Jadi ini lumbung. Tiap pemain mendapat satu lumbung. Nah, satu lumbung ini satu permainan. Pemain yang memulai permainan dapat memilih satu lubang yang dijalankan. Kerang yang dijalankan ke arah kiri. Nah, setiap lubang yang dilewati diisi satu kerang. Jika kerang terakhir berada di lumbungnya, ia dapat memilih lubang lain miliknya untuk dijalankan lagi. Coba nih. Kalau misalnya ini berhenti, berarti dia bisa menjalankan lagi. Jika kerang berakhir di sebuah lubang yang berisi kerang, ia dapat mengambil isi lubang dan meluruskan permainan. Nah, coba lihat permainannya lurus seperti ini nih. Kalau ini dimainkan. Atau main siang ini coang, aku bisa. Betul. Nah, pemain bergantian saat kerang berakhir di lubang kosong. Nah, jadi permainannya selesai kalau sudah kerangnya berhenti di lubang kosong. Ada satunya. Betul. Jadi kalau sudah satu berhenti di satu lubang, berarti permainannya selesai deh gitu. Jika berakhir di deret miliknya, pemain boleh mengambil tumpukan kerang di lubang seberang untuk mengisi lumbungnya. Nah, tetapi coba lihat ini. Jika berakhir di lubang kosong deret lawan, ia tidak mendapat apa-apa gitu ya. Nah, permainan berakhir saat tidak ada lagi kerang yang dapat dijalankan. Jadi kalau kerangnya semua sudah berada di ujung kepala ini, berarti permainannya sudah selesai. Pemenangnya adalah pemain yang terakhir memiliki kerang di deretnya. Nah, permainan baru dapat dimulai lagi dengan mengisi lubang kecil dengan kerang dari masing-masing lumbung ternyata nih, adik-adik. Seru ya main dakon? Kalian menurut kalian seru nggak main dakon? Seru. Bisa mengisi lubang-lubang ya? Ya. Betul ya. Nah, kita bisa main-main seharian, timpal dina. Nah, tapi ingat tugas sekolah juga loh. Kalian udah sekolah belum? Udah. Kalau ada tugas sekolah harus dikerjain nggak? Iya. Betul. Jadi meskipun bermain, tugas sekolah harus dikerjakan. Oke? Oke. Oke, bagus. Bu, waktu kecil main juga ya? Kata Dini ke ibunya. Iya dong, ibu juga main bekal, main taplak, main lompat tali. Siapa yang pernah main lompat tali? Aku. Aku. Gimana main lompat tali? Aku juga. Main gimana? Gimana? Wih, keren. Main lompat tali gitu ya. Ibu main teplak meja. Ibu main teplak meja. Dini terkejut. Bekel itu apa, bu? Aku ingin tahu deh. Kata Dina penasaran. Dina ini penasaran nih kepada ibu. Bola. Ah, bukan teplak meja dong, Dini. Bekel itu nama bola. Bekel itu nama bola. Nanti ibu tunjukkan katanya. Indonesia, kalian tinggal di negara mana? Indo. Indonesia. Betul. Indonesia. Betul. Ternyata Indonesia punya banyak sekali permainan tradisional. Kapan-kapan kita memainkannya, kata ibu. Jadi nanti kapan-kapan kita bermain permainan tradisional. Oke? Kalian pernah main klereng nggak? Pernah. 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 Oke. Nanti berarti bisa main klereng. Nggak boleh main handphone terus. Oke? Ya. Oke. Begitu cerita dakonnya. Dadah, sahabat mentari. Dadah. Dadah. Sampai ketemu di mentari mendongeng lainnya. Dadah. 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 Dadah.